Nah ini Kenworth 2020 yang terbaru tapi sudah dimodifikasi oleh Kenworth sendiri Terima kasih telah menonton! 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 sebesar itu antara RPM dan kecepatan nah steering wheelnya terlihat seperti ini saudara-saudara steering wheel terlihat seperti ini dan lampu hasard berada di sini lightingnya juga di sini dan ini rim tangan atau spike di sebelah sini kita punya lampu dan cruise control jadi yang dua tombol itu adalah cruise control Nah kita punya tombol-tombol di sini sebanyak 10 yang sebelah kanan nomor satu itu untuk menghidupkan lampu blinker terus yang ketiga itu lampu utility yang itu seperti di gambarnya itu juga bel bel udara bel angin yang ini engine brake yang nomor 5 dan yang di bawahnya semua itu lampu dan yang PTO ini yang akan mengoperasikan hidrolik di belakang the fifth the fifth wheel biar bisa naik dan turun terus yang di sini ada yang dua tombol itu kita punya tombol untuk memindahkan fifth wheel yang kedua itu untuk air suspension yang dibawahnya tiga itu untuk lock differential itu gunanya untuk kalau kita stuck di salju atau di lumpur kita bisa gunakan itu untuk memutar semua ban semua axel nah ini adalah track ini adalah automatic transmission jadi itu air itu reverse N itu neutral di drive Hai dan ini manual juga tapi manualnya cuman pencet-pencet begitu Hai di sebelah sini kita punya gajis itu untuk airbag dan sebelah sini ada minyaknya ini untuk DF in itu untuk fuel filternya nah nah di sebelah sini kita punya pengoperasian untuk ke hidrolik jika ini dinaikkan hidrolik di belakang akan naik dan yang yang ini untuk mengunci 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 dan yang lainnya jangan dihorokan karena truk ini truk perusahaan jadi sangat kotor beberapa banyak tangan yang memakai truk ini jadi jangan dihorokan kawan-kawan Ayo kita lihat ke belakang nah itu adroliknya kawan-kawan kalau kita arahin jarumnya ke up ada olehnya akan naik dan kita arahin ke down dan adroliknya akan turun jadi kita enggak usah eh gayung-gayung kakinya biar naik turun karena kita harus eh masukin banyak trailer jadi kalau kita terus kreng-kreng kakinya ya agak capek sih naik turun dan segalanya oke segitu dulu kawan-kawan nah nanti kita lanjutkan di video-video berikutnya saya mau balik kerja dulu kita bertemu di video-video berikutnya